Intro Ya Mbak Sandi, kegiatan dan update Seperti apa sih sekarang kegiatan Sekarang? Kegiatan-kegiatan saya sekarang ini adalah Jadi Saya kan suka keliling Keliling Jawa, keliling Nusantara Sampai ke Menado Sampai ke Kalimantan Terus ibaratnya Dasarnya tadi kan teman Arba Naksah, Pakat Arba Rukbah Bara siapa mengenal sejati dirinya Jadi dengan perjalanan ini kita akan mengenal Banyak sekali Karakteristik-karakteristik setiap orang Dan selama kita bisa menerimanya Dan merasa diri kita ini bukan siapa-siapa Ternyata masih ada yang lebih hebat daripada kita Dan kita menyamar Supaya kita tuh Jadi kita gak dikenal Tapi kita bisa sampai keluar kota Keluar negeri Tapi orang gak ada yang tahu kita Itu merasa indah gitu Jadi kayak kita tuh mendapatkan dunia hal yang bagus Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan inspirasi Nah, inspirasi itu yang saya bagikan ke semua Tujuannya apa, Pak? Tujuannya bermanfaat Itu aja, bermanfaat Bermanfaat untuk diri saya dan orang lain Dasarnya kan Sebaik-baiknya orang manusia itu Bermanfaat untuk manusia yang lain Nah, setiap ucapan itu Nanti kan ada butterfly effect Butterfly effect-nya itu kan Kita gak pernah tahu dari ucapan kita Yang niatnya tulus baik Di dengarkan orang lain Akhirnya mereka bisa melakukan hal ini Nah, ini juga mengenai urusan ini Mungkin mereka pikir Kalau ada orang-orang bilang Bah, biasa aja Mungkin dia lupa kali Mungkin dia takut kali Tapi kalau kita lihat setahun ke depan Dua tahun ke depan ini Karena kalian bilang terus ada Kita mungkin sudah gak memperhatikan permasalahan ini Permasalahan yang ada di penisahan agama ini kan Yang diduga orang-orang oknum ini Nah, dua tahun itu kita udah gak memperhatikan Ada orang yang mungkin ilmunya kurang dalam Dalam agamanya dan imannya Sehingga akhirnya dia mau Oh, gitu ya caranya ya Oh, begitu caranya untuk Kalau misalnya nganjiin orang itu Tinggal injek aja Al-Quran Nah, itu maksudnya Bang, tadi kan abang bilang Abang sering berkunjung keluar kota ya Apa sih abang lakukan berdakwah kah? Atau memberikan Sharing-sharing Malah bahkan nambah ilmu Saya sih gak bilang berdakwah Saya bilang cuma sharing-sharing aja Palingnya berbagi ilmu lah Apa yang saya mampu Saya bagi Terus tiba-tiba saling melengkapi Terus kelas Eh, tiba-tiba ada yang Memberikan manfaat juga buat saya Kenapa harus jauh-jauh bang? Harus jauh sampai ke sana gitu Apakah di Jakarta mungkin di tempat apa sekarang ini kurang? Di Jakarta juga kan Di Jakarta juga sering Sering juga di Jakarta Jadi sesuai Langkah aja Mengalir begitu aja Bang Sandi, perubahan apa sih yang Bang Sandi Nilai dari abang sendiri sekarang? Apakah makin dekat Dengan agama Atau seperti apa perubahan setelah melakukan kegiatan ini? Intinya gini Kita semua ini kan makhluknya Tuhan Jadi intinya kan kita disini kan Mendekatkan diri kepada Tuhan Beda Allah Zawajalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ahad Jadi satu Tuhan Kudus Ahad Satu Jadi Disitu membuat kita akhirnya Menyadari Hidupan kita Siapa sih kita Tujuan kita apa Nah tujuan kita apa ini Kan yang jelas Tujuan kita ini Adalah berhidup Untuk bersih Apa namanya Saling bermanfaat Dengan apa yang kita maaf Nah ketika kita lahir Kita ini sudah nangis Berarti kita ini orang yang berdosa Karena kita menyadari Nah sampai ke depan pun Kita sadar Walaupun kita melihat Kita dianggap ada yang bilang kita orang suci Ada yang bilang kita pendakwa Ada yang bilang kita Ustadz Tetap aja kita ini orang yang berdosa Yang kita berharap penghampunan daripada Allah Saya kan juga belajar dengan Ustadz Dery kemarin Beliau saya Terinspirasi dengan Ustadz Dery Kenapa Beliau tidak menganggap dirinya Ustadz Brother Tapi Kita menganggap beliau Ustadz Kenapa Beliau adalah seniman yang berdakwah Masya Allah Itu jadi membuat kita itu belajar Yang namanya apa Ketawaduan Kekerendahan hati Dari seorang Yang ingin bermanfaat Untuk orang lain Dan sehingga Orang lain pun Mendapatkan manfaat Dan ucapan-ucapan Ciar-nya Dan tidak ada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih